Nah, jika kalian memotong dan menyambung kabel dengan cara seperti ini, ada beberapa kelemahannya sobat Baik kabel tersebut mau digunakan untuk sementara waktu atau jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang Nah, dimanakah kelemahannya? Hai semua, di video kali ini akan saya bagikan bagaimana cara untuk memotong dan menyambung kabel dengan benar dan hasilnya anti-corklet Nah, mau tahu bagaimana selengkapnya? Simak setelah intro channel yang berikut ini Menyambung kabel adalah perkara yang susah-susah gampang Gampang karena hampir setiap orang rasanya bisa kalau hanya sekedar buat menyambung kabel Tapi akan terasa susah jika orang tersebut disuruh membuat sambungan kabel yang benar dan anti-corklet Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara untuk memotong dan menyambung kabel dengan benar dan tanpa-corklet Sebelumnya, jawab dulu pertanyaan saya Bagaimana sih cara kalian untuk memotong dan menyambung kedua kabel ini? Apakah dengan cara seperti ini? Nah, jika kalian memotong dan menyambung kabel dengan cara seperti ini Ada beberapa kelemahannya sobat Baik kabel tersebut mau digunakan untuk sementara waktu Atau jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang Nah, dimanakah kelemahannya? Nah, kelemahannya yang pertama jika dinilai adalah dari model potongan kabelnya Nah, kabel dengan potongan yang sama panjang seperti ini Ini akan berpotensi lebih besar untuk menghasilkan yang namanya korslet Apalagi bila kabel ini dipakai untuk sementara waktu Seperti hanya untuk menguji sebuah bola lampu, baterai, dan segala macam Karena apa? Karena apabila kabel ini yang tidak dilapisi dengan isolasi dan tertarik tanpa sengaja Maka yang terjadi adalah Nah, kalian lihat apa yang terjadi? Korsleting benar ya Lalu bagaimana sih cara potongan yang benar untuk sebuah kabel? Nanti akan saya jelaskan sesaat lagi Nah, lalu bagaimana apabila kalian sudah terlanjur membuat potongan kabel seperti ini? Nah, cara gampangnya apabila kabel ini mau digunakan hanya untuk sementara waktu Ya, bukan untuk digunakan permanen Kalian lepaskan saja kabelnya seperti ini Oke, kemudian tinggal kalian blitkan seperti ini Sebuah kabelnya Oke, nah kemudian kalian tinggal lilitkan Nah, seperti ini Nah, nantinya apabila tanpa sengaja Ya, apabila kabel ini tidak dilengkapi atau tidak dibungkus dengan isolasi ban Walaupun tanpa sengaja kabel ini tertarik Maka nanti hasilnya kabel ini akan sedikit terhindar dari yang namanya korsleting Nah, kelemahan kedua adalah dinilai dari cara melilit kabelnya Nah, untuk kabel serabut seperti ini Lilitan yang seperti ini bentuknya Ini akan terlalu beresiko untuk terlepas Apabila nantinya kabel ini dalam pemasangan akan dilakukan tarik-menarik Ya, apabila tidak dipaku Maka resiko terlepasnya lumayan besar Nah, kalian lihat sendiri ya Akan gampang sekali terlepas Oke, nah sekarang saatnya akan saya beritahukan Bagaimana cara memotong dan menyambung kabel dengan benar dan tanpa korslet Ya, kita bahas dulu dari cara memotongnya ya guys Nah, untuk memotongnya seperti saya bilang tadi Apabila kabel dipotong dengan panjang sama panjang seperti ini Ini akan terlalu beresiko untuk terjadi korsleting Nah, jadi caranya adalah Jangan pernah memotong kabel sama panjang Jadi kita buat satu panjang, satu pendek Ya, kita buat untuk kabel yang pertama ini Kita potong di bagian birunya lebih pendek dari bagian hitam Seperti ini ya Oke, nah seperti ini Kemudian di bagian kedua Ya, karena ini sudah kabel biru yang lebih pendek Seharusnya kita buat sekarang adalah kabel yang hitam Yang harus lebih pendek dari kabel biru Nah, seperti ini ya Nah, sekarang akan langsung kita sambungkan Nah, ini untuk sambungan dengan lilitan yang biasa ya Nah, dengan posisi seperti ini Ya, walaupun kalian gunakan kabel ini hanya untuk sementara Dan tanpa balutan yang namanya isolasi ban seperti ini Ini tidak akan jadi masalah ya Karena jika ditarik yang pertama Dia tidak akan lengket atau tidak akan korslet guys Oke Nah, lalu bagaimana cara untuk melilit yang benar ya Kalau kalian lihat Ya, cara melilit seperti ini kan Saya bilang tadi kan resikonya terlalu besar untuk terlepas ya Nah, kalau kita tarik seperti ini Gampang sekali terlepas Nah, lalu bagaimana caranya untuk melilit dengan benar ya Kita bisa gunakan Cara saya yang sangat sederhana sebenarnya Yang pertama Kita harus bagi kabel ini menjadi Kita harus bagi kabel ini menjadi dua bagian ya guys ya Nah, seperti ini ya Setiap kabel dibagi jadi dua bagian Oke, kemudian Silahkan kita lilit perlahan kabelnya seperti ini Lakukan pada kabel yang sama Kita buat juga belahan kabel yang sama Untuk kabel yang ini Nah, jika sudah tercipta kabel seperti ini Sekarang akan kita sambungkan Ya, tadi potongan kabelnya sudah benar ya Panjang dan pendek Sekarang cara untuk menyambungkannya Nah, cara menyambungkannya sebenarnya setelah kita buat seperti ini Lebih mudah guys Nah, satu kabel yang disini Kita lilitkan dengan satu kabel yang disini ya Seperti ini Kemudian sisanya Satu kabel yang disini Dengan satu kabel yang disini Kita lilitkan juga Nah, kemudian di akhirnya Kedua kabelnya ini Kita lilitkan kembali Nah, dengan posisi seperti ini Maka hasil dari sambungan kabelnya Akan jauh lebih kuat Oke Nah, sekarang tinggal kita rapikan dengan kita potong Oke Lakukan juga Pelilitan kabel untuk kabel yang hitam ya Satu kabel yang disini Kita lilitkan dengan satu kabel yang disebelah sini Nah, seperti ini ya Jelas hasilnya Dari potongannya Dia anti-core flat Dan dari lilitan sambungannya Dia lebih kuat Karena sudah menggunakan double lilitan Oke Nah, selanjutnya Tinggal kalian tentukan Apakah kabel ini mau digunakan sementara Dan tanpa isolasi juga boleh Dan kalau kita gunakan untuk permanen Silahkan tinggal kita tambahkan Pita isolasi atau isolasi bank seperti ini Nah, selesai guys Oh iya, bagi kalian yang ingin tahu dan ingin nyaksikan Seluruh koleksi video-video saya Yang berkaitan dengan kelistrikan Dan hal-hal yang berhubungan dengannya Silahkan kalian klik tulisan yang muncul di atas sini Mulai dari tadi ya Menit keempat detik kelima Oke Nah, mudah-mudahan video ini bisa berguna dan bermanfaat Untuk kita semua Dan jangan lupa Kalian klik dan kalian tonton juga Video saya lainnya yang bermanfaat Yang ada di sini Di sini Dan di sini Nah, wajah saya yang ada di sini Bisa kalian coleh untuk subscribe Kita berjumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax